Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Dr. Anci di Youtube KJTV kali ini kita masuk ke dalam segmen indahnya Islam masih dalam buku surga dan neraka dari karangan Dr. Ahmad Mustafa Mutawali masih dalam bab surga kita akan masuk ke bab selanjutnya di surga yang kemarin kita sudah bahas tentang istana, tempat, tenda di surga, sekarang kita akan membahas tentang penghuninya penghuninya yang dalam surga disini nanti ada bapak tentang tempatnya tertinggi itu untuk siapa saja kemudian bajunya seperti apa mayoritas penghuni surganya apa saja kemudian hamparan penghuni surga apa saja perhiasannya apa saja atau isi detailnya, saksikan setelah yang satu ini para penghuni kamar-kamar dan tempat-tempat tinggi di surga yang pertama adalah syuhada berjuang berada di baris terdepan diberikan dari Naim bin Hamar dari Nabi SAW beliau bersabda syuhada terbaik adalah mereka yang berjuang di barisan pertama mereka tidak mengalihkan wajah hingga terbunuh mereka itulah orang-orang yang berguling-guling di kamar-kamar tinggi surga rohmu menertawakan mereka jika rohmu menertawakan mereka seorang hamba di suatu tempat maka ia tidak dihisap yang kedua adalah orang yang menanggung anak yatim direwatkan dari sahal bin saat ia berkata Rasulullah bersabda aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini beliau berisarat dengan jari telunjut dan jari tengah beliau meregangkan di antara keduanya tiga orang yang membantu janda dan orang miskin direwatkan dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah bersabda orang yang membantu janda dan orang miskin laksana mujahid di jalan Allah aku konopi perawi hadis ini beraku kira kira boleh bersabda dan laksana orang yang sholat malam tanpa latih laksana orang puasa yang tidak berbuka kemudian yang keempat orang yang menanggung dua anak perempuan hingga balih direwatkan dari Anas ia berkata Rasulullah bersabda barang siapa menanggung dua anak perempuan hingga balih ia bersamaku datang pada hari kiamat seperti ini beliau melekatkan jari-jari yang kelima orang yang budi pekertinya baik direwatkan dari Abu Umamah yang berkata Rasulullah bersabda aku adalah pemimpin di sebuah rumah di pakar surga bagi orang yang tidak berdebat meski benar aku adalah pemimpin di sebuah rumah di tengah surga bagi yang tidak berdusta meski bercanda dan aku adalah pemimpin di sebuah rumah di atas surga bagi yang baik budi pekertinya itu tadi adalah para penghuni kamar-kamar tempat tinggi di surga sekarang kita masuk mayoritas penghuni surganya apa aja mayoritasnya ya satu umat Muhammad SAW adalah umat paling banyak yang masuk surga direwatkan dari Ibu Mas'ud dia berkata Rasulullah bersabda apakah kalian tidak senang menjadi seperempat penghuni surga kami bertakbir setelah itu boleh bersabda apakah kalian tidak senang menjadi sepertiga penghuni surga kami bertakbir setelah itu boleh bersabda sungguh aku berharap kalian menjadi separuh penghuni surga dan aku akan memberitahukan hal itu kepada kalian tidaklah orang-orang muslim bertengah-tengah kaum kafir melainkan seperti bulu putih yang ada di lembu hitam atau seperti bulu hitam yang ada di lembu putih yang kedua adalah kaum wanita adalah mayoritas penghuni surga direwatkan dari Ibnu Sirin ia berkata mungkin mereka saling merasa bangga atau saling mengingat mengingat kaum laki-laki ataukah kaum perempuan yang lebih banyak di surga Abu Hurwairah berkata bukankah Abu Qasim pernah bersabda golongan pertama yang masuk surga wujud mereka seperti bulan malam pernah kemudian golongan selanjutnya seperti bintang-betang di langit masing-masing dari langit mereka memiliki dua istri sum-sum tulang mereka terlihat di balik di geng dan di surga tidak ada bujang sebagian orang bersandar pada hadis aku lihat kalian adalah penghuni neraka terbanyak jawabannya adalah kaum wanita sebagai mayoritas penghuni neraka bukan berarti mereka minoritas penghuni surga sebelum diselesaikan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani langkah untuk menyatukan kedua hadis ini adalah kaum wanita penghuni neraka terbanyak dan juga penghuni surga terbanyak karena jumlah mereka lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kaum laki-laki bisa juga dinyatakan hadis Abu Hurwairah menunjukkan kaum wanita di surga lebih banyak baik mereka adalah kaum wanita ataupun dari kalangan bidadari pernyataan lain mana yang lebih banyak di surga laki-laki dunia ataukah wanita dunia Imam Qurtubi menjawab pertanyaan ini kaum wanita adalah penghuni neraka terbanyak sebelum mereka diberi syafaat dan sebelum ahli tawhid dientas dari neraka setelah mereka keluar karena syafaat dan rahmat yang maha pengasih diantara yang mengasihi mereka maksudnya kaum wanita adalah penghuni surga terbanyak dengan demikian hadis Abu Hurwairah yang menyebutkan kaum wanita penghuni surga terbanyak dan hadis-hadis serupa lainnya dan hadis-hadis lain yang secara tekstual bertentangan seperti hadis muslim yang dirawatkan dari Umran bin Hussein bahwa Rasulullah salam walaia bersabda sungguh penghuni surga paling sedikit adalah kaum wanita bisa disatukan nomor tiga adalah kaum miskin adalah mayoritas penghuni surga dirawatkan dari Umran bin Hussein dari Nabi salam walaia salam walaia bersabda aku melihat neraka aku melihat sebagian besar penghuninya kaum wanita yang aku melihat surga aku melihat sebagian besar penghuninya adalah kaum fik fakir ciri fisik penghuni surga penghuni surga masuk surga dalam badan tidak berbulu tidak berjenggot seperti mengenakan celak mata berusia 33 tahun seperti bentuk fisik ayah mereka adam setinggi 60 hasta mereka makanan minum tidak mengeluarkan kotoran tidak mengeluarkan ingus tidak mengeluarkan air kecil tidak tidur mereka diberi ilham beratasbih seperti hal yang diberi ilham bernafas mereka sehat tidak sakit hidup dan tidak mati mudan tidak menua bersenang-senang dan tidak bersedih diurutkan dari Abu Huraira ia berkata Rasulullah bersabda Allah menciptakan adam dalam wujudnya tingginya 60 hasta setelah menciptakannya Allah berfirman kepadanya bergilah lalu ucapkan salam kepada para sekelompok malaikat itu mereka adalah sekelompok malaikat yang tengah duduk lalu dengarkan penghormatan yang mereka sampaikan kepadamu itulah penghormatanmu dan penghormatan keturunanmu adam pun pergi lalu mengucapkan salam assalamualaikum para malaikat salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mereka menambah warahmatullahi Rasulullah bersabda maka setiap orang yang masuk surga berwujud seperti adam tingginya 60 hasta namun bentuk fisik terus menyusut setelah itu hingga kini dilakukan dari Abu Jabir bin Abdullah yang berkata Rasulullah bersabda penghormatan surga makan dan minum mereka tidak mengeluarkan ingus air besar air kecil tapi makanan mereka itu menjadi sedawa seperti buah minyak kasuri mereka diberi ilham bertasbih seperti diberi ilham bernafas dilakukan dari Jabir Rasulullah bersabda tidur adalah saudara kematian penghormatan surga tidak tidur dilakukan dari Abu Hurairah dan Abu Said dari Nabi salallahu alaihi wasallam beliau bersabda penyeru menyampaikan kalian kalian sehat tidak akan sakit selamanya kalian hidup tidak akan mati selamanya kalian muda tidak akan tua selamanya kalian bersenang-senang dan tidak cemu selamanya itulah firmanya dan diserukan kepada mereka itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan dari surat pakaian penghuni surga yang pertama pakaian penghuni surga berhasil dari buah pohon surga direwatkan dari Abdullah bin Amr yang berkata seorang badui pemberani datang lalu berkata ini sudah pernah dibahas di bab selanjutnya wahai rasulullah beritahukan kepada kami tentang hijrah kepadamu dimana saja kau berada ataukah untuk kamu tertentu ataukah ke bumi tertentu bila aku mati hijrah berakhir rasulullah diam sesaat setelah itu beliau bertanya mana yang bertanya tadi imam Amr menjawab itu dia wahai rasulullah beliau menjawab hijrah adalah engkau meninggalkan segala kekerjaan yang nampak dan yang tersembunyi mendirikan sholat mendirikan syakat setelah itu engkau disebut berhijrah meski kau mati dalam keadaan bermu'min yang lain datang lalu berkata wahai rasulullah beritahukan kepada aku tentang pakaian penghuni surga apakah diciptakan secara langsung ataukah ditenun imam Amr berkata sebagian orang tertawa lalu rasulullah bersabda patutkah kalian menertawakan orang tidak tahu menanyakan ilmu nabi diam sesaat lalu bersabda mana yang bertanya tentang pakaian penghuni surga tadi imam Amr menjawab itu dia wahai rasulullah beliau bersabda tidak tapi dari situlah buah-buahan surga terbelah beliau mengucapkan sebanyak tiga kali dua pakaian penghuni surga terbuat dari sutra Allah berfirman dari surat Al-Kafi Etika Berdika Satu sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh tentulah kami tidak akan menyianyikan pahal orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga aden mengalir sungai-sungai di bawahnya dalam sungai itu mereka dihiasi dengan gelang emas mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra terbal mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah dari surat Al-Kafi ayat 31 kemudian dari surat Al-Hajj ayat 23 Allah berfirman sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang salih dalam surga-surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka adalah sutra surat al-hajj ayat 23 Imam Ibn Khoye menjelaskan sekolompokmu fasir menjelaskan sundus adalah sutra tipis istabrak adalah sutra tebal pakaian pengguna surga tidak usang dirudukan dari Abu Hurairah dari nabi beliau bersabda barang siapa masuk surga ia bersenang-senang dan tidak cemung pakaiannya tidak usang dan masa mudanya tidak lenyap di dalamnya terdapat apa yang tidak terlihat mata tidak terdengar-terlingan dan tidak terlintas di penak manusia yang menempat pakaian pengguna surga lebih baik dari pakaian dunia dirudukan dari Barak bin Azib ia berkata Rasulullah diberi hadiah baju sutra lalu para sahabat berkakum pada kelambutannya Rasulullah bersabda kalian kakum pada baju sutra ini sungguh sapu tangan saat di surga lebih baik dari baju sutra ini oke kita masuk selanjutnya yaitu perhiasan penghuni surga perhiasan penghuni surga adalah gelang emas perak mutara yakut dan tiara Allah berfirman dalam surat Al-Kavia 31 mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga adin mengair sungai-sungai di bawahnya dalam sungai itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal mereka sedang duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah dari surat Al-Kavia 31 kemudian dalam surat Hats E23 Allah berfirman sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang salai ke dalam surga-surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka adalah sutra hamparan penghuni surga kasur-kasur mereka tinggi bantal-bantal mereka tersusun rapi permadani mereka dihamparkan mereka bertelakan di atas bantal-bantal hijau dan permadani nan indah dalam surat Al-Rahman ayat 54 Allah berfirman mereka bertelakan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra dan buah-buahan di kedua surga itu terpada petik dari dekat Imam Ibn Qoye menjelajakan kasur penghuni surga digambarkan dengan ciri bagian bawahnya terbuat dari sutra ini menunjukkan dua hal pertama bagian luarnya lebih tinggi dan lebih bagus dari bagian bawah sebab bagian bawah kasur melekat pada tanah sementara sisi luarnya untuk keindahan perhiasan dan ditemati kedua kasur-kasur tersebut tinggi dan tebal di antara bagian bawah dan atas ada isinya berkenan dengan permadani dan bantal Allah berfirman mereka bertelakan pada bantal-bantal hijau dan permadani-permadani dari Surat Arahman Ayatub 76 Allah berfirman di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permahari yang terhampar dari Surat Arahman ayat 13-16 renungan bagaimana Allah menggambarkan hamparan-hamparan surga dengan ciri tinggi hamparan terbantar bantar-bantar tersusun rapi tingginya kasur menunjukkan kasur-kasur surga tebal dan empuk permadani dipentangkan menunjukkan jumlah yang banyak terdapat di segala tempat bukan di bagian depan tempat pertemuan saja sementara bagian belakang tidak seperti itu juga sisi-sisinya bantal-bantal disebut sebagai sandaran menunjukkan sudah disiapkan untuk dipakai bersandar tidak disimpan dan hanya dikonek pada waktu itu saja nah tadi itu adalah gambaran daripada para penghuni surga mendapatkan apa saja perhiasannya apa saja pakaiannya apa saja dan juga hamparannya bagaimana mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga dan ada banyak orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga seperti tadi disebutkan ada syuhada penanggungan laki hati kemudian orang yang membantu janda dan orang miskin dan lain sebagainya dan juga budi pekertinya baik mudah-mudahan termasuk seperti itu dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah SWT amin sekian dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati